Hai hai Pinat Gengs Yang namanya level keberuntungan tiap orang berbeda-beda ya? Mungkin orang yang bakal TSP bahas kali ini tuh ngantre tingkat keberuntungannya paling depan Karena bisa selamat dari kejadian yang sulit dipercaya guys Gimana aja, yuk deh ikut aku buat kita bahas video selengkapnya Untuk bisa survive bertempur di medan perang Ternyata gak hanya bergantung dari strategi atau amunisi milik para marinir tentara guys Keberuntungan juga jadi faktor untuk bisa selamat loh Contohnya kayak tentara Ukraina ini Yang selamat dari peluru tentara Rusia karena terhalang iPhone 11 Pro miliknya Dalam video tampak dirinya mengeluarkan iPhone yang telah berbekas tembakan itu Dari sebuah kantong di mana iPhone itu berada Ia menyebut bahwa dirinya sangat beruntung Karena peluru tersebut mengenai iPhone-nya itu Sehingga gak tertembus mengenai badannya guys Hmm, kayaknya Nokia 3310 aku punya lawan sepada nih Hihihihi Nah, iPhone 11 Pro sendiri diketahui memiliki kaca kroning dan pita struktural stainless steel Sehingga membuat perangkat ini jadi begitu tangguh Termasuk saat peluru mengenai bagian dari ponsel pintar ini Apple emang gak pernah main-main tuh dalam build quality produknya ya Gak heran juga kalau warganya tadi yang menyebut Untuk para tentara membawa makebook ketimbang rompi anti peluru Karena daya tahan iPhone 11 Pro yang sukses menjadi rompi anti peluru Aduh, ade-ade aja nih komen netizen Gak hanya sekali, ternyata ada pula kejadian serupa saat seorang tentara Ukraina Selamat dari tembakan peluru yang tertahan smartphone miliknya nih guys Dalam video, ia memperlihatkan peluru ukuran 7,62 mm yang berada di ponsel pintar miliknya itu Ponsel tersebut ia letakkan di dalam saku celana saat tembakan tepat mengarah pada dirinya Duh, kalau arah tembakannya geser dikit aja pasti fatal banget ya guys Akibatnya bisa terkena bagian tubuh yang menyebabkan cedera tuh Menyelam di laut memang jadi aktivitas yang menyenangkan ya guys Melihat terumbu karang dan ikan-ikan yang cantik Tapi kesenangan itu kayaknya harus dipikirin lagi nih Apalagi setelah melihat video Hiu Putih ini lewat Aduh, duduh, main ngelonong aja nih si Hiu Aku yang nonton aja jadi geregetan nih guys Gak bisa dibayangin betapa beruntungnya pria ini Saat ia bisa selamat dari sepotong besi yang menusuk ke dalam mobilnya guys Kalian bisa lihat tuh Sepotong besi itu berada tepat di arah kemudi mobil yang ia kendarai Menembus kaca dan menempel di sandaran kepala Duh, ini serem banget deh Udah kayak di film Final Destination aku liatnya Perempuan satu ini juga punya level keberuntungan yang sangat tinggi nih guys Usai meninggalkan lift sebuah gedung, sebuah cermin cukup besar jatuh setelahnya loh Kejadian ini terekam di sebuah gedung tinggi di wilayah Bernal, negara Rusia Usai pintu lift terbuka dan wanita ini meninggalkan tempat tersebut Tanpa diduga, cermin yang menggantung tiba-tiba jatuh dan juga pecah guys Fiuh, telat beberapa detik aja udah bahaya banget ya guys Berikutnya ada seorang pria yang disebut sebagai orang paling beruntung di dunia Gimana enggak pria dengan nama Franz Selak Yang lahir pada tahun 1929 di Kroasia ini Selamat dari tujuh kecelakaan maut yang merenggut dirinya Ia pernah selamat dari kecelakaan bus, mobil, dan juga yang enggak masuk akal adalah selamat dari kecelakaan pesawat terbang Pada tahun 1963, ia pernah menaiki pesawat yang salah satu pintunya kendor Dan menyebabkan dirinya tersedat keluar jendela Beruntungnya nih guys, ia selamat karena jatuh di tumpukan jerami Walah bisa pas begitu ya Gak cukup sampai di situ Pada tahun 2003, ia pernah memenangkan sebuah undian lotre senilai 960 ribu dolar Amerika Serikat Atau ekwivalen dengan 14 miliar rupiah guys Wah, keberuntungan satu RT kayaknya diborong semua nih sama Pak Frank Nah guys, itu tadi beberapa orang beruntung yang bisa selamat dari kejadian tak masuk akal ya Kira-kira kamu pernah mengalami hal serupa enggak? Coba dong tuliskan komentarmu di bawah ya Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa